Hai Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang teman-teman jumpa lagi di channel Bang HP channel yang menjual handphone handphone second berkualitas dengan harga yang relatif lebih terjangkau di video kali ini Bang HP ingin mereview satu unit lagi dari flagshipnya Samsung di seri S waktu itu dia launchingnya di 2020 ya dan sekarang nya Androidnya masih dapat seperti di seri S23 ini adalah Samsung Galaxy S20 plus RAM 8 internal 128 GB warnanya Cosmic Black unitnya resmi Saint Samsung elektronik Indonesia kelengkapannya handphone dan charger Revasaging 15W yang seperti ini ini enggak ada dusnya jadi handphone charger Bang HP jual 4,2 aja teman-teman udah terjangkau banget atau kalau mau pakai yang seperti bawaannya dia ya kan 25 Watt tuh kalau kita beli baru itu jadi 4,4 bentar Bang HP contoh chargernya yang kayak begini nanti dikasih ori warnanya hitam teman-teman dan masih ada kotak untuk chargernya ya di chargernya tuh masih baru gitu langsung aja kita review ya teman-teman jadi harganya udah Bang HP info terus tata cara pembeliannya kalau ada yang masih bingung bisa dibaca di kolom deskripsi ada tiga Hai ke yang paling mudah ya kalau transfer langsung itu paling berat COD memberatkan kalau jauh tapi kalau dekat masih bisa lah dengan jam CODnya menyesuaikan ya jadi tergantung ke kesempatannya gitu Bang HP lagi ada di rumah atau enggak tapi yang paling mudah Tokopedia atau Shopee jadi tuh pakai pihak ketiga lebih aman enggak usah bingung ya jadi pakai Tokopedia Shopee langsung aja teman-teman kita review dari bagian fisiknya ini warnanya glossy ini jadi di seri S20 ya 20 biasa 20 plus atau S20 Ultra masih pakai bahan yang kayak gini nih tuh yang glossy kalau sekarang di seri-seri S21 22 ini udah pakai kayak gini-gini temen-temennya apa sih dof-dof gini ya 232 S22 udah pakai gitu FE aja deh FE masih nih Lefe dia jadi bukan nggak bisa ngaca ya kalau ini bisa nih bisa ngaca tuh kelihatan kan tuh kayak cermin mungkin bisa kelihatan tuh ada pohon-pohon gitu saja temen-temen langsung usah panjang lebar sudah sudutnya aman ini enggak ada pecah letak lah masih mulus Hai sebagus ini anggap bersih ya lupa pakai sarung tangan nih soalnya jadi kepegang lagi pegang lagi kelemahannya sidik jari mudah nempel sih emang sudut atas juga oke kiri juga masih bagus kameranya dia ada di sini ya di satu frame kotakan kan ini ini mulus nggak ada lecet ini pinggir-pinggir bukas casing nih tinggal dilap aja kalau kotor-kotor debu bagian bezel bawah ini mulus ada plastik ya teman-teman mulus sudah pertama Oke sisi panjang sebelah kanan hitam semua ya tombol-tombol juga masih bagus nggak ada yang lecet bagian sudut kedua juga mulus enggak ada penyok bagian atas juga oke dual sim sini tempat sim card nya dual sim modelnya hybrid bisa pakai memori eksternal jadi kalau 128 GB udah penuh bisa ditambahin lagi pakai memori eksternal sudut ketiganya ini oke mulus tapi memori eksternal beli sendiri ya banget enggak jual Hai sudut ketiga juga ini mas sudah terakhir keempat masih bagus di kiri bawah untuk layarnya ini mulus Hai nggak ada lecet sebagus ya ini lap aja mulus Hai dia yang kalau kelihatan keadaan kusam itu di anti-goresnya aja untuk sudut sini kayak gini nih ini di anti-goresnya aja teman-teman kan dilecet di layarnya ya kalau dicopot sayang jadi buat perlindungan daripada kita modalin lagi beli hidrogel 100.000 pilihan pakai ini aja nggak apa-apa ya aman untuk kamera selfie-nya nggak ada lecet sudut-sudut juga masih bagus aman langsung aja kita cek dari bagian hardware pertama fingerprint jepinnya berfungsi dengan baik yang kedua yaitu face ID gambar gembok ini biar kebuka nih seperti ini udah kebuka digeser terus dicek NFC berfungsi IMEI nya ini 7530 seri yang lembutnya RL jadi unitnya resmi dan jaringannya yang 4G ya teman-teman 2020 tuh masih 4G aja untuk Hai garansi personal juga bangga kasih selama tujuh hari jangan jatuh atau kemasukan air untuk layar ini normal nggak ada masalah teman-teman bersih nggak ada shadow bergaris dan teman-temannya ya nah hijau warna merah masih bagus untuk receiver Hai kenceng suara penerimaan teleponnya ada eh salah ya udah kalau nggak touchscreen dulu boleh habis ini tadi kembali ke atas yang belum adalah geternya ya lupanya tadi langsung kepencet soalnya touchscreen aman geter Oke kamera belakang ini dia nah ini dia s20 plus salah satu keunggulannya sekarang kameranya udah bagus dengan resolusinya juga udah tinggi dan mode-mode videonya juga udah cakep sih ada ini ada itu gitu jadi udah termasuk komplit nanti kita lihat touchscreen udah sekarang speaker speaker stereo dan di dalam menunya itu ada preset Dolby Atmos supaya suaranya tuh lebih hidup lagi gitu kedengerannya subket tombol-tombol volume up and down terus power di layar juga oke front dengan kamera ini kemarin waktu punya warna grey dua Alhamdulillah satu pasang satu whatsapp langsung salt yang kedua Hai shopee ya nanya dari shopee memang salt dan ini hitam yang Bang hape review grip sensor Oke blacknya hitam pekat ya kalau yang biru kemarin laku kemana lupa tuh ada biru juga laku udah jadi biru abu-abu udah laku semua sisa ini satunya hitam nih jadi black kuda ya teman-teman untuk tadi mode kamera Bang apa pengen kasih eh salah ini kamera selfie apa pengen kasih tahu dulu untuk zoomnya 30x zoom ini udah lumayan bagus videonya 8k 24fps tapi jarang dipakai dah selain memorinya cepat penuh emang juga dia biasanya cepat panas ya cepat panas jadi cukup lah pakai full HD 30 atau 60 udah cek banget 60 bisa ini kan 30 nih kalau di 60 kayak gini contohnya langsung halus Oh ya gitu ya terus untuk lainnya nih ada rekaman ganda juga udah lumayan nih biasanya yang vlog mau pakai kamera depan atau belakang bersamaan sip gitu ya temen-temen jadi ini ini udah lumayan untuk speknya sekarang Androidnya jadi perangkat warnanya dapat Android 13 wanya 5.1 baterainya 4500 mAh Hai untuk RAM internalnya ini 8 per 25s per map per 128 ya kebiasaan 256 soalnya handphone rata-rata 256 semua ini ya kecuali ini yang 128 tapi ini layar udah lengkung temen-temen jadi kerasa kerasa flagship dan refresh rate bisa disetting tinggi 120hz walaupun memang belum adaptif seperti di Note 20 Ultra ya video udah bisa ditinggi 120hz seperti itu kalau tadi mau dengar suara coba kita turunin dulu disini ada preset Dolby Atmos nya NFC udah ya temen-temen tinggal turunin selesai dan diklik untuk pembeda antara Dolby dengan yang enggak ncs bus bus nah ini dia WhatsApp HP disini berminat bisa tanya-tanya ya Nah ini pakai Dolby teman-teman ya bisa di bandingin perbedaannya kalau nggak pakai nih tuh ini nggak pakai Oh itu ya itu aja temen-temen terima kasih yang udah menyimak sampai akhir jumpa lagi di video selanjutnya sehat selalu Terima kasih udah nonton like subscribe dan juga comment ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh